Kampalangau diagia kababia inda badang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat sore, selamat pagi Selamat jalan kekasih Manis yang berujung peri Drain Seperti biasa, kita akan membacakan tiga berita Yang aktual Terpercaya Tajam Terombang ambing di lautan karam di sungai pinang Betul Hahaha Masuk berita pertama Dari tribunpadang.kim Dari tribunpadang.kim Sebelas juta rupiah Waduh Luar biasa Disini ada fotonya teman-teman Nampak titih 50 ribunya lebih banyak daripada uang 100 ribu Artinya? Artinya? Ditanya? Artinya apa? Oh, kiranya suruh tidak Tidak ada artinya Aksi yang dilakukan oknum sopir travel satu ini tidak layak ditiru Bukannya mengembalikan barang pemilik penumpang Barang milik? Aduh Bukannya mengembalikan milik barang Bukannya mengembalikan barang milik penumpang yang tertinggal Oknum sopir satu ini justru menguras isi ATM penumpang yang telah naik mobilnya Astagfirullahaladzim Awalnya pria yang berinisial DS ini sedang bersih-bersih mobil Kamis Oh, merek mobilnya Kamis Ini mobil Kamis Salah Hmm? Di hari mobil Hari Kamis Pria berinisial DS 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 Machina Atau DS Ratna Sari Iya, DS Ratna Sari Ok, ok, ok Jadi, pipinya atau tinggal? Iya, duitnya ketinggalan di mobil Terus Nampak sama dia nih kan Eh, ada ATM nih Iya kan? Duit apa ATM? Kan ATM Kartu yang ketinggalan Iya kan? Oh, kartu ATM Kartu ATM Kartu ATM Susah Itu dia keluarin Ini kartu sih Kartu aja Kartu ATM Kartu ATM, ketinggalan di ATM-nya Udah Di mobil Mobil Mobilnya di ATM Terus diambilnya lah nih Kartunya Kartunya kan Dimasukinnya kan ada lubang ATM tuh Masukinnya Pertanyaannya Kok bisa tahu dia pinnya? Mungkin ditulisnya di belakang kan? Nggak ATM kan masuk Tiba-tiba duit keluar Nggak mungkin kan? Harus dimasukinnya pinnya dulu Mungkin Dengar dulu nih Kala itu dia telah mengantarkan seluruh penumpang ke rumah masing-masing Sopir travel yang masih berusia 20 tahun Tiba-tiba melihat ada dompet di bawah kursi bagian tengah mobil Saat itu pelaku menemukan dompet korban sedang dibersihkan mobil Di Jalan Muhatta, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang Ada kek rumah Kawan lang nggak tuh? Ada teman sadik tuh Dekat rumah sadik nih Anduring nih Iya, iya, iya Iya kan? Nggak ada Siapa tahu Nggak dibaginya 11 juta atau 7 juta untuk sadik Iya kan? Bisa jadi Iya kan? Coba telpon si DS nih dulu Nggak, iya Dompet ditemukan DS tersebut belisikan uang tunai sebesar 290 ribu Dan kartu ATM milik korban Iya Ngerti kan? Ngerti Pelaku pun mendatangi ATM dan mencoba menggunakan kartu ATM Kemudian pelaku mencoba salah satu kartu ATM milik korban untuk melihat isi saldo Lalu dicocokkan pin ATM Bang Negeri dengan tanggal lahir milik korban Wah, gokil nih orang nih Cerdas dia nih Iya kan? Oh, tanggal lahirnya jadi di ATM, eh di KTP Di KTP Misalnya 10.06, dimaksudnya 10.06.11 misalnya Ternyata betul Waduh Iya kan? Kebetulan Nah, eh kebetulan ada pin Gitu kan? Nah, dicobanya Dirauknya lah duit totalnya 11 juta Iya kan? Nggak ada otak, benar? Ada otak Ayah, ada otak nih orang Masalahnya, kalau aku jadi dia Bisa jadi aku kayak gitu Nggak, kalau dia nggak ada otak, nggak bisa dia lihat tanggal lahir Iya betul Dia ada otak, tapi nggak ada iman Nah, sayangnya nggak ada iman itu betul sekali sadik nih Iya kan? Dia cerdas, tapi imannya nggak dipergunakannya Betul Iya kan? Tiap ke TPA, ke luar Orang mengaji makan sate di luar Iya kan? Alah belek, lihat buah sate itu di baju Iya kan? Nggak bisa lanjut ngaji Pulang Nggak bisa lanjut ngaji Pulang sampai di rumah kena tampar palanya Agar-agar kena tampar itu dia cerdas Pina TM, pina TM Tapi iman kurang Iman kurang nih orang ini Tapi akhirnya dia ketangkap kan Untung aja ketangkap Untung aja ketangkap Kalau nggak duit 11 juta nih Mau kamu ngapain? Kalau aku rasa pasti mau div travel kamu Iya kan? Nggak aneh-aneh, nggak dibawanya ke mabuk Masa kita jadi ini Nggak nyebabanya ke mabuk Tidak ada sandi Oh iya Iya kan? Nggak dibawanya Nggak kan banyak bang Supir travel Kalau yang servis 11 juta Banyak mana tuh bang? Bisa nyok Berasihan di motor Nggak hanya servis Nampah bemper mobil Nanti velek mobil Iya kan? Nggak dibawanya Minum-minum keras Narkoba dia Nggak Oh enggak Itu cuma dilarikinnya ke Hal yang lebih berguna Kok abang tahu? Dia yang sepupuk D.S. 11 juta 11 juta aja aku pinjam 11 juta aja aku pinjam tuh Aja-aja lah Makanya aku kasih berita ini Biar aku kenal D.S. nih ada Nama aslinya Siapa? Danto Danto Settho Oke 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 Buat yang mencuri Buat abang D.S Ini adalah pelajaran Untuk bang D.S Yang dimana Harusnya pas abang Ambil duit itu Kabur Ke kerinci Mentawa ya Bensurping Emang situ Betul Pelajaran untuk Yang naik travel Pelajaran juga Untuk naik travel Betul Jadi maksudnya Pas sebelum turun Pastikan barang kita tuh Udah terbawa semua Atau belum Iya Iya kan? Nah kalau kayak sekarang kan Merinding Badan langsung pas dompet hilang Iya kan? Iya Merinding Merinding tuh Iya kan? Ternyata ada dirahuknya Untungnya ketangkap orang nih Betul Bodoh berarti dia nih Gak ada cerdasnya Berarti dia ada otak Gak ada iman Gak ada iman Pas duit dapat Menggeretik tangan Mulai kemana Kadang piti ha Banyak duit nih Jarang-jarang dapat duit 11 juta Iya Itu makanya Buat abang Sekarang Di penjara lah dulu Bersihkan iman abang di penjara Keluar abis itu Siapa tau dapat 15 juta Masuk ke berita ke dua Dari Padang Tribun News lagi Tribun Padang Tidak News Oh ya Tribun News lagi Salah Pakai batuk Bapak Gagara Gagara Ini penulisnya salah nih Gara-gara Ini abang sok jaksel abang ini Gagara dia tuh Tapi ditulisnya ditulisan Ini salah nih Gara-gara judi togel Tolong ya siapa penulis ini Andre Herata Andre Herata Tolong Andre Herata penulis Tribun Gagara jadi Gagara judi Gagara judi togel Nenek 60 tahun di Padang Ditangkap polisi Ngaku sulit ekonomi Templet Masih Tapi Apa fokus ke umuanya dulu Iya kita fokus ke umur dulu Nenek ini umur 60 tahun Yang dimana harus bersyukur Karena ini sama umurnya dengan Nabi Muhammad meninggal Bukan 63 itu Iya hampir sama Hampir sama Itu 60an juga kan Iya iya Itu hampir Berset nih Jadi Hiko 60 tahun Neneknya nenek Bukan kakek Bukan kakek Nenek Nenek Iya kan Kakek Aku mau kerumah nenek Mau pergi liburan Kalau ini beda cucunya nih Aku mau kerumah nenek Ngapain Pergi bento gel Seorang nenek-nenek berusia 60 tahun Kocak Kocak Di Padang Ditangkap polisi Karena terlibat judi togel Pelaku berinisial D Tadi D S Ini D Ini Amaknya mungkin Tersebut merupakan warga jalan Andulia Kok sama lah Benda sama yang tadi Betul lah Aku bilang Batu cek dan kan Batu cek dan kan Cepatau amaknya nih Aku balikin lagi Balikin berita tadi Kendurahan Anduring Sama Ini juga Anduring Aku ceriga nih Ada Kau tinggal di rumah Kau damai Orang-orang Anduring Ilang sopaku Diam-diam Ilang TV Diam-diam Ilang anakku Anduring Lokasi kriminal Kecematan Kuranji Kota Padang Kapolsek Padang Barat AKP Roy Martin Tidak ada Roynya Martin mengatakan Pelaku diamankan Di Pasaraya Timur Blok 2 Lantai 2 Kelurahan Kampung Jauh Kami mendapatkan laporan Dari masyarakat Adanya judi togel Oh dicepuin nih Bu Dicepuin oleh cucunya Tengah si DS tadi Dikatakannya pelapor Mendapatkan informasi Adanya transaksi Jenis togel Di Pasaraya Setelah dilakukan Pengecekan oleh Anggota Opsinal Respolsek Padang Barat Ternyata benar Benar Nenek dari DS Jadi aduh Sedih sekali sih Harusnya kan nenek Kok kan ngerati Usianya olah senjat Kehidupan harusnya Bisa dimanfaatkan Dengan Beribadah Beribadah Ngangon cucu Kan Ibo Kalau cucu punya tugas Bahasa Indonesia Di sekolah Mengarang Bermain ke rumah nenek Mengantar nomor togel Kasian juga Orang Ibo Sama cucunya Pasti nilainya langsung buruk Rapornya merah Dia-gian kayaknya Diinja-inja Masuk ke Tik Tok Astagfirullahaladzim itu Berita lelah bo Oke Astagfirullahaladzim Tapi batu kece sadik Ya kasihan Sama cucunya Betul Ya kan Karena guru tuh Sering sekali Tolong bikin karangan Tentang liburan kalian kemarin Sini siapa yang ke rumah nenek Semuanya tunjuk tangan Yang satu tuh Ini tunjuk tangan Kamu kenapa Gak apa Ditulisnya lah Jujur tapi dia Waktu itu pada hari minggu Kuturut nenek Ke desa togel Pas aku liat di dalam rumah banyak tulisan 703 84 78 Setiap pagi aku disuruh membereskan kertas-kertas itu Tertekan cucunya disitu ya Buat nenek ini apa lagi nek Wah umur udah Nah ibaratnya dekat nenek tuh ah Bondok 2 meter Nah ya Tanah 2 meter Tapi kan disikonya Nulis ngaku sulit ekonomi Dada ini udah Gimana ceritanya Nek Mbak acar itu Nenek nenek Karena-gara sulit ekonomi Semua manusia di keadaan covid Nek Sulit ekonomi orang Tapi kok lari ke togel Bisa Jadi bola Sama dong Tapi kan ada togel Cuman yang iku harus disalahan cucunya juga Kenapa Anak-anaknya Iya Harusnya kan nenek kan Diingatkan Bukan diingatkan Dia gila Balanjo Dia ke PT Neneknya udah tua Tapi anaknya Nggak ngasih duit Gimana cerana ngasih duit Anak ketangkap Bukan diingatkan sejuta tadi Nggak 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 Anaknya Nggak ngasih duit Nggak ngasih nomor aja Oh iya Malah ngasih nomor anaknya Disupportnya Maknya Neneknya semua Nggak boleh Semoga nenek ini Apa doa Nenek ini jadinya ya Mau dipenjara Takutnya dipenjara Seumur hidup Tapi ini bener-bener Memprihatinkan sekali Karena nenek-nenek Dan dia juga Jadi pedagang togel Iya Kita harus Mengetahui Lebih lanjut Tentang berita ini Iya Kita sudah tersambung Oleh rekan kita Di lokasi Betul Dan kita akan Tanya langsung Bagaimana situasi Di TKW TKP TKP Iya Kita sudah tersambung Dengan rekan kita Rekan siapa? Kaka Oke Apa artinya kaka? Kalian kan Oke Rekan kaka bisa dilihat Apa saja yang Bisa terjadi Di daerah Anduring Ini nenek ini Ternyata terakhir Sebelum ditangkap Habis beli baju dia Dimana? Di Macapari Store Oh oke Oh promo ya Oke oke Dia suka baju Jalan-jalan Sanjo Oh iya Dan juga ternyata Nenek ini Dulu mantan Cili Ders Kabarnya Oh dimana? Di SMA dia Saya takut salah Apa saja Bukti yang bisa anda lihat Di daerah TKP Putung rokok Putung rokok Ini terakhir Disop sama orang Yang mau nyetor Itunya Ya ini Bukas orang penjudi Oke oke Jadi nomor berapa saja Nomor togel yang bisa mendapatkan Peruntungan 58 58 72 72 385 385 Terima kasih Itu yang bisa saya laporkan Saudara Sadik Iya iya Sama-sama Silahkan kembali ke studio Bapak Pras Eh Pras Kaka 58 34 Barat Dari nomor itu 372 372 Menang Itu dia tadi Laporan dari Rekan kita Kaka Wow ternyata emang Kejadian disitu Sungguh sangat Rumit sekali Betul Karena emang Banyak Orang Nansuko Bajudi Disitu Jadi jangan ditiru Walaupun Anak mudoh Dewasoh Atau nenok-nenok Ingat 58 72 382 Itu nomor Keberuntungan Langsung masuk Ke berita ketiga Dari Suara Sumut Dot Heboh Wim cycle Wim cycle Dari kartu keluarga Diumumkan lewat koran Ini orang yang mengumumkan nih Niatnya mau ngebully nih Iya kan Kocak sama dia nih Ini butuh diangkat nih Diumumkan lewat koran Ya Apa nih Seorang pria kelahiran Medan Sumatera Utara mendadak jadi perbincangan publik Usai potretnya viral di media Titik Bukan hanya media sosial Tapi potret pria itu juga tersebar di media cetak koran Koran hai Majalah dong Astagfirullah Pasalnya Ia muncul di sebuah iklan pengumuman koran Bahwa pihak keluarga mengumumkan bahwa Pria tersebut telah dicoret dari Daftar kartu keluarga Ini Bantua ancaman-ancaman amak wa Sedik ya Iya Ang madang Dan coret ang dari kartu keluarga Dan cakin kekang wa Ternyata benar terjadi Iya kan Penampakan koran tersebut diunggah Oleh akun twitter Nah menteri digital Namanya ad menteri digital Bukan menteri di the shuffle Atau itu saling mengucapkan selamat Asik Pihak keluarga memasang foto pria bernama Erwin Dan mengumumkan pria tersebut sudah tak lagi masuk dalam kakak Aduh Mencari keluarga baru Setelah tak lagi masuk dalam kakak Diduga anak tersebut masuk ke dalam bim-bim Tiba-tiba jadi slang Keputusan mencoret Erwin dari kakak bukan tanpa alasan Sebelum membaca saya alasannya pun pasti kocak nih Setega itu mencoret Kedua orang tua menilai pemuda berusia 25 tahun tersebut sudah tak mau mendengarkan nasihat orang tua Astagfirullah Orang tuanya bernasehat kepada Erwin Tolong masukkan nomor ke rumah nenek umur 60 tahun Dan anak itu melawan Nenek tadi Dan harusnya kan kalau Harusnya? Kalau separah-parahan anak Seindah-indahnya beli yang diusir Kalau tidak dikurang di kamar mandi Betul Kalau tidak Kukul pala Paling itu Ditapu Nah, kalau Kudu Ditapu kudunya Tapi tidak dikeluarkan dari kartu keluarga Betul Ini bisa-bisanya dikeluarkan dari kartu keluarga Gara-gara tidak mendengarkan nasihat dari orang tuanya Kita tidak tahu disini tidak ditulis jelas nasihat apa Betul Iya kan Bisa sih nasihatnya memang barangin kan Iya, betul Iya kan Eh Tolong Tolong fotoan emak C Untuk apa emak? Untuk posting di Ini Foto apa emak? Foto Foto sih Tuh Iya kan Difotoannya Iya kan Kiro agak tempang Oh Ini yang nasihatnya sama emaknya Oh iya Kalau foto Jangan miring Tuh Tapi modelnya kayak gitu emak Eh kau ini melawan kau ini Dicoret dari kartu keluarga Hahaha Kan kita tidak tahu alasannya apa Bisa jadi disuruh sholat Tapi dia merendang orang tuanya Itu wajar dicoret dari kartu keluarga Oh iya bisa ya Iya kan Dari warga negara Lebanon juga dicoret Hahaha Hahaha Itu Dan Lawaknya banget tuh Nah pas Kecamat gitu kan Bisa Juk Orang camat Eh Pak saya ingin mengeluarkan anak Dari keluarga Kok bisa bu Anak saya gak bisa dinasehati Pak Tak bisa dia Dia tahu yang lu Bisa pak Ah bak Pulang lah Hahaha Dia dicoret Itu hari pertama Hari kedua Dia pergi ke tempat yang lain Oh iya Pakai orang dalam dia Hahaha Tolonglah dicoret anak aku nih Iya kan Ini ada sini nih Pernyataan putus hubungan Asik Erwin Kasian kali Erwin ini Iya kan Tanggal 16 Desember Berarti dari bulan Desember nih Erwin gak bisa ngurusin Hahaha Iya kan Harus pake kakak Oh iya lah Iya lah Harus pake kakak Iya kan Mana kakak Oh kau yang dicoret Hehehe Hahaha Hahaha Orang camat jahe lo Hahaha Boleh kan Iya Sejak pernyataan ini dimuat Di segala Tindak Apa nih Sejak pernyataan ini dimuat Segala tindak tanduknya di luar adalah Menjadi tanggung jawab dirinya sendiri Astagfirullah Astagfirullah Si Erwin kok Alun meralih bagai Iya betul Iya kan Besoknya Kamu melamar ceweknya Iya Gak bisa Iya kan Saya mau melamar Anak ibu Oh iya dah besok kok orang tuanya ya Hmm Tidak ada orang tuanya lagi Hahaha Hahaha Ketan kemana orang tuanya Sebeli masalahnya Apa masalahnya Kamera miring saya foto itu Miring Ceren lah saya Dari kertas keluarga Dari kertas keluarga Tulis lagi Hahaha Hahaha Tapi kasian sekali untuk Erwin Kita turut berduka cita Erwin Betul Kamu berarti harus mencari keluarga lain Masih banyak keluarga lain Atau buat Erwin Kalau emang Anda dibuang dari keluarga Buktikan kalau Anda emang Tidak berguna Iya Eh salah ngomong itu Salah Salah Buktikan kalau Anda bisa berguna Untuk diri Anda sendiri dulu Iya Karena di luar sana masih banyak keluarga-keluarga lain yang akan menampung Erwin Betul Misalnya Motor mengganggu pula Iya misalnya itu Keluarga besar Yamaha NMAX misalnya Bisa jadi Masih bisa tuh menerima Erwin Lewat langsung tadi kan Lewat langsung Kita gak tau itu Erwin Iya Jadi buat Erwin Saya turut berduka cita Semoga Erwin bisa Mengembangkan diri Erwin Dan bisa membuktikan ke keluarga lagi Kedepannya Entahkah itu Erwin Jadi pemain bola Pemain golop Pemain Minja warrior Ninja warrior Abis itu Erwin menang Baru mungkin diterima Oleh Kenapa Semoga keluarga Erwin bisa Mengambil Erwin kembali Untuk Menjadi keluarga Orang lain Nah bisa juga Bisa juga kan Iya betul Betul Semangat untuk Erwin Semoga Banyaknya harapan Semoga tahun baru ini adalah Tahun terbaik untuk Erwin Dan bisa menjadi Composer Nah Favorit Indonesia Betul Ya kan Siapa tau Lesti mau Bikin aku sama Erwin Ya kan Saya jadi Terima kasih teman-teman Yang sudah nonton Kabar Lango episode ini Dan sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Daripada kabar Kod jadi Lango Anca bagi tahu Daripada Bawa Bawa Terima kasih teman-teman Bawa Terima kasih teman-teman Terima kasih.